Hai iyo geshalem depo enggak pernah withdraw kembali lagi barang ane dan juga cbng ngisih waduh pada video kali ini kita akan mencoba membuatkan update price prediction daripada si cbng ngisih waduhnya kenapa Ani tertarik kembali membahas cbng sendiri kalau kita lihat jenisnya nih petang daripada si cbng ini sangat-sangat membangunkan jenis kalau kita lihat di harganya ini cenderung stabil ini enggak tahu nggak panggungnya kenapa si cbng ini bisa stabil apakah koin ini memang cukup menarik untuk kita investor long term atau hanya kita scalping manja sejujurnya kalau dari adek lebih cocok untuk scalping atau swingannya nih kalau buat long term kayaknya mungkin waktu yang tepat adalah apabila si cbng sudah berhasil menyentuh ke satu juta rupiah lagi rasa baru cucu meong nih tapi untuk target dari mana cbng sih harusnya sih potensinya kayak cbng ini senang dengan minimal target profit area terbaru itu mungkin di area sekitaran dalam ratus-ratus-ratus-ratus-ratus 75.000 sampai 950.000 adalah semenjadi target profit terbaru untuk cbng yang cukup lumayan dengan area supportnya masih sama di sekitaran 294.000 untuk area supportnya udah deh segitulah pembahasan terbaru dari cbng tetap lakukan analisa pribadi jangan jadikan ini bahan patokan disclaimer on salam nyangkut terus